Ya, pemirsa bedeng empat pintu yang terletak di RT2 Muarobulian hangus di Lahab Sijago Merah. Dalam kebakaran ini, sebanyak lima unit sepeda motor milik penghuni bedeng yang terpakir hangus terbakar. Kebakaran kembali terjadi di Muarobulian, Kabupaten Batanghari pada Senin 20 November 2023 pagi. Api membesar di sela-sela bedeng empat pintu yang berpenghuni. Kebakaran ini membuat penghuni bedeng tidak sempat menyelamatkan barang-barang mereka, sehingga perabot rumah yang mudah terbakar pun menyulut api hingga membesar. Rian Febriansyah, salah seorang penghuni bedeng, menjelaskan, pada sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dirinya yang sedang menidurkan anaknya kaget melihat kepulan asap tiba-tiba muncul dari rumah sebelahnya. Melihat itu, ia pun bergegas keluar untuk menyelamatkan diri. Saat keluar api pun langsung membesar, diketahui api muncul dari posisi bedeng ketiga yang dihuni oleh pelajar. Api yang membakar bedeng empat pintu ini menghanguskan seluruh isi perabot penghuninya dan lima unit sepeda motor turut menjadi amukan api. Belum diketahui apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut. Aduh, langsung lari ke luar kan? Keluar itu, lihat ada sebanyak meledak, langsung lari ke luar kan? Iya. Lalu nyelaskan di motor, sama istri, tiba-tiba. Langsung tidak nyabut gas di dalam, tidak sempat lagi. Asal itu lagi ke bawah. Lagi ke bawah. Kalau sempat kami bisa. Lepas tuh. Lepas ke bawah nih, nah, napas tuh. Tidak bisa lagi ajak pasu, itu yang mati juga. Ini ada berapa bedeng yang terbakar bang untuk ini? Empat. Empat bang. Untuk yang terbakar sendiri apa nih bang? Apakah ada kendaraan juga nih bang? Kendaraan lima. Kendaraan lima yang terbakar bang? Kalau untuk pertama kali kita lihat bang, di bedeng nomor berapa nih bang? Bedeng nomor tiga. Nomor tiga nih bang. Ini bang, saat kita melakukan kebakaran nih, posisi kita lagi apa nih bang? Lagi itu tadi, bareng, amanah, kecilan, istri lagi ke WC. Nah, kebakar berapa? Lima. Untuk kita sendiri bang, apakah ada apa saja yang terbakar bang untuk kita sendiri? Itu alatan tidur, tempat tidur. AP satu mungkin sama kompor dalam, tempat kompor gas, AP satu tinggalan. Untuk bedeng lainnya nih bang, yang isinya? Apakah anak sekolah? Yang dua, ini anak sekolah, ini anaknya yang sudah punya kompor gas. Beruntung, tim pemadam kebakaran dan BPBD Batanghari cepat menuju lokasi kebakaran. Petugas pun beji baku melakukan penyiraman untuk memadamkan api. Api berhasil dipandamkan sekitar dua jam kemudian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.